hai 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 oke aku dan kembali lagi di channelnya asmi gaming ya temennya kalian lihat di sini gue disuruh untuk memainkan Bang coba satu versus empat temen Oke kita akan coba ya main satu versus empat di sini gua pakainya map stylenya custom aja terus senes ya petanya peta medium difficulty standar aja terpaya empat oke di sini populasinya 200 refill map nya alvisibel nih kita biarin ya kita dari direct dark-edge saja Oh salah satu berdua sempat berarti gini ya nah gini musuhnya jangan satu tim semua temen-temen ada nyerang gua semua yang ada oke al-tech al-tech di sini gua akan checklist ya karena gua takutnya nanti ketemu musuh Huns kalau ketemu musuh Huns itu susah banget karena dia udah punya 200 capacity ya jadi gua nyalain aja al-tech nya jadi semua civilization sama temen-temen Oke di sini gua makanya Senmaze tempatnya Oke nanti langsung kita coba lihat ya bener-bener semua Oke udah ini dia temen-temen satu versus empat nah Senmaze ini enaknya adalah dia punya air di tengahnya jadi gua bisa bikin fish trap nanti ya untuk bantu-bantu makanan biar lebih cepat mendapatkan makanan menunggu terus juga disini enaknya petanya terbuka jadi kemungkinan kecil kita bakalan ketemu musuh yang bisa bikin tembok temen-temen disini ini kita dapet Oh kita japanis temen-temen Jepang musuh kita Mayan Bizantin Breton South Aztec oke teman usah takut ya karena al-tech nya gue nyalain kalau al-tech nya nyala ini yang susah Aztec ini temen-temen Aztec sama Bizantin ini susah banget pasti Bizantin itu kuat defensifnya Aztec itu kuat nyerangnya jadi repotnya untungnya udah nyalain ya oke ini pertama gua akan bikin rumah-rumah temen-temen ini gua skip aja kali ya enaknya gua skip nanti sampai gua punya inilah udah punya banyak banget penduduk baru gua mulai lagi nah ini temen-temen sudah jadi ya temen-temen ini peternakan udah jadi 10 seperti biasa ya ini kita lihat dulu farmer 10 lumberjack 10 miner 15 10 di emas 5 nya di batu dulu terus gua ada lima juga kapal pencari ikan nih jadi gue siap masuk ke ini ya sekalian itu gua siap-siap ini dulu siap-siap pasukan pembuka dulu ya nanti di video edge kapal yang pencari ikan ini gua stop gua akan bikin fish trap di sekitaran doknya sini kenapa fish trap temen-temen karena fish trap menyediakan makanan itu tujuh ratusan tujuh ratusan tujuh ratusan makanan dikali lima berarti gua punya 3500 makanan jadi enak disitu ya cuman prosesnya lama ya enggak secepet ini ya farm ya farm itu dikit tuh 150-an paling tapi prosesnya cepet temen-temen beda sama fish trap fish trap itu lama prosesnya cuman nggak papa gua memastikan makanan gua tersedia aja banyak nih oke nih ini gua bikin dulu ini pasukan pembuka nanti yang akan gua serang pertama mungkin yang ungu dulu ya nih si Montezuma karena dia skornya tinggi banget skornya paling tinggi dia dan diantara musuh yang lain nih nanti gua akan coba untuk nyerang ini ada jauh ada barak ya lu juga udah bikin pasukan tuh nggak papa oke udah ini ya siap Oke kita coba untuk tempel di sini dulu dan kemana-mana dulu ya di sini dulu oke penambang batunya kita berhentiin dulu ya kita mungkin di sini bikin blacksmith dulu yang penting dulu ya blacksmith dulu ini kita stopin juga lagi jadi bikin archer di sini 2 bikin archer 2 kuat nggak kayunya nih stable 2 nah sip oke nah tuh blacksmith lagi dibikin ya ini kita update dulu ininya biar dapet inventor yang lebih kuat temen-temen Oke ini biasanya jadi eh eh nyasar nyasar dia ya harus hati-hati ya ini karena ke gua kelompok ini yang nyari batunya enggak gua gua kelompokin Oke kita suruh pinggir dulu aja bikin market di sini ya jaga-jaga takutnya gua butuh gua butuh sesuatu untuk dibeli kan Oke ini bisa langsung upgrade juga terus penebang kayu teman-teman dia penebang kayu ini upgrade farm upgrade ini juga upgrade cukup nggak kayunya oke cukup ntar selesai ini kita oper dulu ya semuanya ke ini ya nyari kayu dulu nih nah sini udah gua tuh udah banyak banget kenapa gua oper dulu ke kayu karena gua butuh archernya dulu temen-temen gua pengen bikin yang banyak jadi gua harus punya kayu dulu yang banyak temen-temen Oke ya ini akan gua skip-skip lagi temen-temen nah oke temen-temen ini gua udah bikin ya 20 Archer ya satu sepuluh di sini sepuluh di sini oke nih gua diserang udah mulai nih oke ya kita biarin dulu harus sih menang ya dia masih militia biasa biasa soalnya Oke ini tinggal stable nah disini gua juga udah punya ini V-strap udah bikin tapi sayangnya disini gua ngeliat ada dog dari si Montezuma nih Raja Montezuma udah mulai bikin dog gua nggak tau ya apakah bakalan diserang itu nanti dog gua gua nggak tahu sih mudah-mudahan enggak ya mudah-mudahan enggak ini kita defense dulu aja takutnya yang mana-mana oke masih menang ya langsung kita serangin aja ya nyicil nyicil coba kuat nggak harusnya sih deres ini nah ya lumayanlah inventory kalau nyerang bangunan itu cepet tenang aja oke ini ngapain ngejar apaan itu mau pasti ngejar ini nih ngapain ngejar-ngejar begitu oke diserang lagi enggak apa-apa tapi hancur baraknya menungguin saja kita nungguin kelar dulu ya Hai ini beda upgrade Oke ini kayaknya udah ya ada 1000 kayu-nyalah zaman kita suruh nyari gold lagi gold kita udah 700 kayu udah banyak sama namanya stable untuk stable nanti gua kan bikinnya diknaik ya temennya fokus bikin diknaik aja untuk bisa nyerang ton centernya ini bisa sih masuk kastil kita tuh deh gua nungguin sampai sini jadi dulu banyak sampai ini kelar baru kita coba masuk ke kastil edge kalau mau nekat sih bisa bisa nih langsung masuk kastil edge temen-temen biar permainan lebih cepet ini gimana diserang ga nih dok enggak ya enggak diserang Oh ini ada dua ya Oke dia udah bikin Archer udah udah bikin tower juga temen-temen wah repot nih repot ini kalau begini Hai Oke kita akan nyerang ini dulu temen-temen nyerang ini dulu karena dia kalau deket nah kan nggak bisa nyerang dia nah kalau deket tuh begitu dia nggak bisa nyerang ngapak kita hancurin dulu itu udah jadi belum sedikit lagi ya dua lagi pas banget sih nanti mau masuk hasil edge juga kan nanti Jepang itu unik-uniknya apa ya bener-bener aku juga enggak tahu dia samurai wujudu attack bonus versus order unik unit dan wielding oke kayaknya bisa sih kita bisa pakai itu ya buat mengganti inventory nanti ya sip nih udah selesai Oh ini aja notek aja ini ini kita coba setir kesini dulu Ayo kastil edge masuk hasil edge Hai setelah masuknya sip masukin langsung kita upgrade dulu biar bisa bikin kenaik ini sama stabilnya dulu kayaknya kita fokus di stable archernya kita upgrade biar jadi crossbowmen ini sama aduh makanan habis dong cukup nih 150 foot cukup ya Oke coba kita dulu disini dia udah bikin tower lagi ya cukup banget Oke nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa kita setir dulu sini ini dibantik lu apa nih nah nah ini serang dulu ini nyarchernya oke Oh dia bikin itu lagi ya bikin barak lagi dimana dia bikin baraknya Oh ini bikin barak disitu oke kita coba tes langsung kesini ya kita langsung coba tes kesitunya tahun centernya kuat enggak nih coba hancur ganti tahun centernya ngomong-ngomong hancur dong hancur dong ini bantai sini dulu nih ngapain coba nih orang ini engrajan SHI lu hancur sih kuat sih kuat 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 tinggal 5 lagi milikian gue Hai miliknya gue tinggal lima oke dah 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 udah 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 bisa 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 ini peternakan habis kenakan gua habis ini doknya bisa bisa di-upgrade doknya akan bisa ini juga bisa Nah kita bisa beli makanan teman-teman Oh ini habis ya tidak kelihatan kita bisa beli makanan banyakin dulu makanan Nah nah terus goldnya diarin dulu ya masih banyak sih 800 ini masih belum menyerah dia nih ini dulu nih sini dulu sini dulu baraknya dulu awas ada mendekat tut mati deh sini nih serang nih penduduk-penduduknya aja dulu dah ayolah ayolah mau kemana lo kan mati oke belum menyerah Montezuma ya temen-temennya masih kuat sepertinya penduduknya masih banyak ya soalnya nah mati lagi ayo menyerah nggak menyerah nggak lo Oke ya Montezuma udah menyerah kita giring dulu untuk jaga di kuning-kuning sini kuning juga udah mulai bikin tembok ini Oke teman-teman kayaknya sampai sini dulu aja videonya nanti kita akan lanjutin lagi untuk menyerang sisanya teman-teman jangan lupa like comment share dan subscribe and see you in the next video